Pak Asurya, silahkan Pak. Ya, terima kasih Kak Rosmalita. Terima kasih juga untuk Pak Badrun, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk siang hari ini. Sebetulnya pengen banget balik lagi ke kampus gitu ya. Cuma karena memang COVID itu new normal sekarang ini masih belum bisa kita selenggarakan face-to-face, jadi kita harus lewat webinar. Sekarang lagi booming nih webinar. Nah, Kak Ros, suara saya jelas atau putus-putus? Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus ya? Ya, sekarang udah jelas. Udah jelas, oke. Oke, siap. Silahkan Pak, gini jelaskan Pak. Mungkin gak boleh terlalu cepat ya ngomongnya. Oke. Manggilnya apa ya? Adik-adik atau... Teman-teman, teman-teman saja, Pak. Oke, teman-teman. Selamat siang untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk siang hari ini. Udah mau ikutan acara webinar ini. Saya diminta mewakili ADM. Kebetulan lulusan juga UI, FT UI. Jadi, diminta ngisi webinar ini. Tema kita kali ini itu Good Work Ethic, The Key to Success. Sebelum menyampaikan materi, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal, maka sayang. Jadi, saya mau coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, next. Ini kurulum VT saya. Baru saya update. Jadi, yang seperti Kak Ros katakan, dari sejak lulus, saya study di Teknik Metalurgi dan Material Engineering. Jurusan Metalurgi dan Material Engineering di FT UI. Angkatan Metal 01. Lulusnya 2005. Nah, setelah lulus, langsung daftar. Dulu, lewat CDC FT UI juga. Jadi, apply. Kebetulan, Astra International Bukalowongan, terus saya apply. Insya Allah, dulu dari berapa orang ya. 200 pelamar, masuk psikotest 1, gugur setengah, lanjut setengah. Terus psikotest 2, gugur lagi setengah, ya tinggal segelintir, terus akhirnya disebar ke perusahaan Astra, anak-anak perusahaan Astra. Nah, saya masuk ke, diterima di PT Astra dan suport motor. Halo, Pak Surya. ADM, lokasi jadi suntur. Nah, perjalanan 10, saya agak proyek. Halo, ya. Halo, clear. Clear, Pak. Oke. Dari 2005 sampai 2010, saya pegang sebagai supervisor proyek kontrol, saya pegang new model, waktu itu Terios Rush penggantinya, kalau, mungkin teman-teman, sekarang udah, nggak ada kali mobilnya, jarang kelihatan itu, Taruna ya, mobil Taruna. Sekarang udah diganti Terios sama Rush. kemudian, juga ada proyek penggantinya Zebra, Grand Max. Nah, kemudian, DAUN 2010, saya diminta belajar ke Jepang, DAUN, ke Jepang, itu kira-kira sekitar 6 bulan, dari 2010 tengah sampai 2011. Di sana, saya diminta belajar untuk logistik dan supply chain, khususnya overseas. Nah, saya juga kurang, waktu itu, waktu itu saya kurang paham kenapa saya diminta belajar itu, padahal saya pegang proyek. Nah, ternyata setelah pulang balik ke Indonesia, saya diminta untuk buka Thailand Office, jadi kantor perwakilan ADM di Thailand. Itu tahun 2011, ngerintisnya baru ofisial dibuka di 2012. Sampai di 2014, saya ditarik balik, karena ada kebutuhan di ADM, di pusat, jadi saya dari 2014 diminta pegang sebagai department head di bagian planning dan kontrol, sampai dengan saat ini. Gitu, kira-kira teman-teman perkenalan singkat dari saya. kemudian agenda untuk hari ini, saya akan sedikit bahas terkait AstraZeneca Motor, PT AstraZeneca Motor itu apa sih? Baru nanti masuk ke materi, apa itu definisi sukses, kemudian apa sih import pentingnya dari world ethic. Oke, next. Oke, perkenalan company profile untuk PT AstraZeneca Motor. Jadi, ADM ini berdiri dari 1978 sampai dengan saat ini jumlah karyawan kita total di 11.247. nah, bisnis apa sih yang kita apa namanya, yang kita masuk itu pembuat Daihatsu di Indonesia yang memproduksi dua band. Jadi, kalau teman-teman tahu di ADM itu kita selain bikin mobil Daihatsu, kita juga bikin mobil Toyota. Jadi, karena sebetulnya Toyota di Jepang itu sudah membeli 100% saham dari Daihatsu di Jepang. Jadi, otomatis ADM kita punya authority juga untuk kolaborasi untuk membuat. Nah, kemudian visi dan visi kita ini sudah diperbaharui. jadi sekarang visi kita yaitu the best global berusaha berusaha untuk menjadi global company. Nanti apa definisi global company nanti akan saya jelaskan kemudian. That makes people live life better to mobility and connectivity. Nah, misinya ada dua. memprioritaskan people happiness. Jarang-jarang nih perusahaan yang punya misi happiness duluan gitu ya. Kemudian safety dan juga quality melalui kebudayaan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua misinya adalah inspiring people to enhance their lives to go beyond their limits. Nah, ADM itu sahamnya terbagi tiga dari DMC paling besar majority 61,7% kemudian baru dari Astra International 31,9% dan yang ketiga dari Toyota Tuso. Core value kita itu I-Care I-Care itu terdiri dari singkatan ya I-Care itu singkatan dari integrity C-nya itu commitment E-nya accountability R-nya respect dan E-nya itu excellent innovation. Nah, kalau dilihat dari produk-produknya untuk Daihatsu sendiri kita dari commercial car kemudian city car low MPV sama medium SUV semua kita masukin. Nah, termasuk sport car kita punya coupon itu import walaupun kita belum bisa produksi langsung jadi kita import dari Jepang. Nah, untuk Toyota brand-nya kita produksi juga kembaran bukan kembaran ya kolaborasi yaitu Ras, Kalia, Agia, Avanza dan juga Light Ice ini commercial car brand Toyota brand-nya Toyota kita export sampai ke Jepang. gitu teman-teman. Jadi, satu-satunya car manufacturing di Indonesia yang eksportnya itu dibalikin ke Jepang itu cuman di ADM. Oke, next slide. Nah, sekarang masuk ke bagian definisi apa itu sukses. jadi kalau kita coba kupas definisi sukses itu ya, sukses itu adalah pencapaian terhadap apa yang sudah kita setting gitu ya. Nah, kalau aspek kehidupan kita akan banyak. Halo. Silahkan Pak, mohon maaf, tadi ada distraksi. Oh, iya, sorry. Oke, saya teruskan. jadi aspek kehidupan kita kan ada banyak. Di sini ada relationship, healthy, career, spiritual life, social life. Nah, yang kita bahas siang ini sukses itu ya sukses di bidang pekerjaan atau karir kita gitu. Nah, sukses di bidang pekerjaan ini juga macam-macam gitu ya definisinya. Ada yang pengennya kalau anak muda sekarang kan masuk apa namanya masuk ke satu perusahaan itu langsung jadi direktur gitu ya. Ya, kalau goal settingnya kita setting seperti itu ya bagaimana pencapaiannya itu yang harus kita pengen jadi sukses pada siang hari ini saya sharing gitu ya teman-teman jadi nanti silakan teman-teman bertanya juga ingin menambahkan silakan pengalaman saya di PT Astradaya Sumotor ini. Jadi sukses di satu bisa teman-teman kita dulu yang masuk sama barang kita itu ternyata sekarang udah jadi manager gitu sekarang udah jadi division kepala division atau general manager udah jadi direktur nah definisi sukses di dalam pekerjaan itu paling gampang itu seperti itu jadi kita melihat kondisi sekitar kalau sekitar kita sekarang direktur jadi kita melihat kondisi sekitar kalau udah naik kita belum ya artinya kita ketinggalan kita bisa naik lebih cepat dari teman-teman kita nah itu mungkin bisa juga kita definisikan sebagai sukses dalam berkarya itu sih simpelnya untuk sukses nah next slide please untuk mencapai sukses itu dasarnya ada tiga teman-teman pertama harus punya knowledge kemudian juga knowledge harus diaplikasikan yaitu kita punya skills dan yang menopang knowledge dan skill kita harus punya good attitude gitu ya nah knowledge ini adalah rangkaian konsep untuk pemikiran atau cara kita berpikir knowledge itu bisa kita dapat waktu saat kita kuliah ya kuliah belajar formal kita dapat knowledge kemudian skill skill itu keterampilan itu bisa kita asah dari apa namanya experience kulikuler atau kegiatan-kegiatan di luar formal nah knowledge dan skill ternyata di dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan attitude gitu kalau knowledge-nya bagus skill-nya bagus tapi attitude-nya kurang maka ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan mitra kita hubungan kita dengan anak buah kita kemudian hubungan kita juga dengan atasan kita orang baik orang yang punya orang pintar dan orang yang punya skill bagus kalau attitude-nya kurang ya misalkan dia merasa apa namanya pintar gitu ya sehingga dia melawan atasan atau jadi ketiga memiliki dan harus kita asah terus baik knowledge skill maupun attitude oke boleh next slide jadi attitude oke langsung ke work ethic ya oke work ethic jadi seperti yang tadi saya bilang untuk work attitude yang baik itu pasti didukung juga yang baik etika itu adalah rakanian moral apa itu moral moral itu adalah pengetahuan atau wakti manusia yang berhadap jadi etika etika yang baik etika kerja yang baik itu akan menuntun kita pada yang baik juga teman-teman jadi ketika kita memiliki etika yang baik maka mitra kerja kita kemudian bahwa kita atasan kita juga akan merasakan hal yang baik juga oke next slide nah apa definisi dari etika yang baik pertama adalah kedisiplinan teman-teman semua kedisiplinan ini sangat penting jadi self-disiplin itu sangat penting untuk apa namanya bagaimana kita mengatur diri sendiri diri kita sendiri saya ingin sharing bagaimana saya mengalami self apa how to manage self disiplin waktu saya ikut rindam rindam jaya jadi saat rindam jaya itu saya diminta untuk latih kedisiplinan kedisiplinan yang melatih adalah TNI gitu ya jadi ketika itu handphone semua disita kita ikut acaranya 100% nah yang paling susah atau sulit itu adalah bagaimana kita dengan era modern ini benar-benar dikucilkan gitu jadi benar-benar hidup sendiri nah pada saat diri rindam itu saya melihat bagaimana disiplin seorang TNI jadi mereka tanpa tanpa atasan pun mereka melakukan hal-hal yang rutin yang memang harus dilakukan oleh mereka jadi dari apel pagi kemudian bersih-bersih olahraga sendiri sampai dengan apel malam gitu itu dilakukan tanpa pengawasan dari atasan nah ini bagaimana kita memanage kemampuan kita memanage diri sendiri supaya bisa taat gitu walaupun gak ada yang melihat nah kalau kita bisa controlling atau memanage diri kita sendiri maka tahap berikutnya kita harus bisa memanage pekerjaan jadi di dalam dunia kerja ya kita gak boleh membatasi apa yang pekerjaan yang kita diberikan oleh atasan kita gitu nah kita harus bisa memanage jadi gak bisa pak saya hari ini lagi kerjain A yang B nya besok dulu gitu gak bisa nah bagaimana kita memanage pekerjaan kita kalau kita gak bisa memanage diri kita sendiri nah contoh kecil misalkan sekarang di era modern ini kan banyak apa ya namanya aplikasi aplikasi yang bersifatnya sosial media gitu ya nah bagaimana kita bisa membatasi sosial media kita sehingga kita apa namanya tidak terganggu di jam-jam kerja itu juga salah satu manage self atau manage diri sendiri nah ketika kita mampu memanage pekerjaan kita maka next berikutnya kita dituntut untuk bagaimana mampu memanage people atau teams gitu jadi gak hanya bawahan kita bagaimana juga kita bisa memanage teams orang lain supaya kita bisa berkolaborasi antara teams nya kira-kira kita seperti itu teman-teman jadi disiplin ini sangat penting dari diri sendiri baru kita bisa akan mendisiplinkan orang yang lebih banyak lagi oke boleh next slide nah next accountable accountable itu adalah sesuatu yang dapat diandalkan ini saya ingat sharing dari atasan saya jadi pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya trust itu jadi antara kita dengan atasan kita bagaimana kita mendapatkan trust dari atau kepercayaan dari atasan kita yaitu kita harus menjadi orang yang accountable atau bisa diandalkan nah mungkin teman-teman sekarang yang masih kuliah itu tanggung jawabnya itu masih terhadap diri sendiri yaitu belajar bagaimana menyelesaikan kuliahnya dengan sukses gitu ya dengan segera dan dengan nilai yang baik kemudian juga harus bertanggung jawab dengan keluarganya yaitu berbakti pada orang tua terus menjadi saudara yang baik untuk adik dan kakaknya nah nanti di dunia pekerjaan ketika kita masuk ke dalam dunia kerja ya tanggung jawab kita akan berkembang gak cuman ke diri kita sendiri ke family tapi juga kita punya atasan kita punya perusahaan lalu kita punya customer customer ini macam-macam bentuknya bisa customer langsung atau bisa juga atasan dari atasan kita itu juga customer kita atau next process juga bisa dibilang sebagai customer kita kemudian kita harus bertanggung jawab juga dengan fungsi-fungsi lain gitu nah bagaimana kita bisa diandalkan yaitu kita harus memiliki willingness untuk menerima responsib atau tanggung jawab dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan jadi bagaimana kita mengerti bahwa apa pekerjaan apa yang diberikan kepada kita dan konsekuensinya sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik tepat waktu gitu dan memuaskan semua pihak nah kalau teman-teman memiliki willingness yang sangat besar tanggung jawab moral yang sangat besar untuk penyelesaikan satu pekerjaan lambat laun sedikit demi sedikit maka kita akan semakin dipercaya jadi kalau di dalam perusahaan itu gak mungkin kita langsung dikasih satu pekerjaan yang besar biasanya kita dikasih satu tugas ketika kita sukses maka kita di challenge lagi untuk tugas-tugas lain yang lebih besar semakin teman-teman cepat dan tanggap untuk menyelesaikan tugas-tugasnya semakin teman-teman mendapatkan kepercayaan dapat diandalkan baik dari atasannya maupun dari kerabat kita maka dengan sendirinya atau dengan otomatis kita akan diberikan kepercayaan untuk tanggung jawab yang lebih besar kemudian next point next strip to the for excellence jadi excellence ini berbeda dengan kesempurnaan atau perfection excellence itu sesuatu yang visible dan possible dan bisa di raih bisa dicapai jadi gak ada sesuatu yang benar-benar sempurna jadi bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu secara excellent excellent itu outstanding luar biasa jadi kalau diminta atasan kita untuk menyelesaikan A ya kalau kita kasih A itu biasa artinya nilainya baik cukup nah bagaimana kalau kita dikasih tugas A kita bisa menyelesaikan A B dan C nah itu adalah excellent sesuatu yang excellent jadi teman-teman kalau di dalam dunia kerjaan nanti mungkin berbeda dengan belajar ya kalau waktu di kampus dulu kita kan cukup dengeri dosen itu ngabsen dapat nilai bagus itu sudah langsung dapat nilai A nah kalau di kerjaan itu benar-benar akan melihat prosesnya jadi enggak cuma result tapi prosesnya bagaimana seseorang itu berproses mengikuti proses dengan baik dan dengan benar sehingga mendapatkan result yang sempurna itu kira kira untuk strip for excellence itu aja bisa di next lanjut ke curiosity nah curiosity ini sangat penting teman-teman jadi curiosity ini rasa ingin tahu kita jadi segala hal kita harus explore gitu ya awalnya itu dari rasa ingin tahu dulu jadi rasa ingin tahu terhadap sesuatu akan membangkitkan kita untuk mencari gitu mencari 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 dan mencari dan akhirnya kita akan menemukan 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 sesuatu yang baru atau discover nah di dalam dunia pekerjaan kalau dulu waktu saya masih kuliah itu sistemnya mungkin katanya sih berbeda dengan yang sekarang kalau dulu lebih banyak teori dosen kasih pelajaran gitu kan kasih materi nerangin kemudian yang diujiankan adalah apa yang diterangkan kalau sekarang kalau saya lihat anak saya mungkin sistem belajarnya beda jadi lebih banyak memang rasa ingin tahu yang yang mendorong seorang untuk mencari informasi lebih banyak sehingga dia dapat menemukan atau proses belajarnya dengan dengan karyas itu kemudian dia mencari akhirnya dia mengerti menemukan dan mengerti ya mudah-mudahan sih dengan proses metode belajar yang sekarang bisa lebih mudah teman-teman untuk memasuki dunia pekerjaan curiosity ini saya juga pengen sharing juga bagaimana pengalaman saya waktu di Thailand ditempatkan di Thailand jadi saya benar-benar belajar hal baru dari megang proyek itu ya megang proyek itu memang harus tahu A sampai Z proses produksi sih nah cuman kan gak detail gitu ya cuman global gitu nah begitu disuruh ke Jepang itu ditugaskan ke Jepang untuk belajar belajar hal baru yaitu logistik sama supply chains overseas nah disitu saya belajar bagaimana part-part komponen vehicle itu atau mobil itu di bagaimana proses design packingnya supaya logistik sehingga dapat cost yang murah gitu ya dan juga bisa return return itu artinya gak one way dia setelah kita export kemudian bisa kita import lagi kita manfaatkan lagi nah ini hal yang baru menurut saya halo ya pak silahkan pak lanjut pak oh ya sorry nah dari di Jepang itu ketemu juga budaya baru gitu teman-teman kalau di Indonesia kan orangnya waktu itu saya rasa jalannya lambat-lambat begitu di Jepang jalannya cepat-cepat gitu kereta juga sangat tepat waktu gitu nah yang menarik ketika saya belajar di Jepang itu adalah culture shock culture shock kenapa bisa orang Jepang seperti itu gitu saya gali terus saya ngobrol sama teman-teman saya di Jepang ya mereka ternyata dari kecil itu budayanya sudah diajarkan seperti itu jadi 50% itu ilmu pengetahuan 50% itu adalah pelajaran hidup gitu ya jadi dari mulai masuk kelas mereka harus cek sekitar kelas ruangan kalau kotor mereka harus bersih-bersih dulu sebelum pelajaran kemudian setelah pelajaran juga begitu gitu gak boleh langsung ninggalin kelas ya kita harus bersih-bersih juga itu dibawa sampai dengan kita kerja gitu pada saat kita meeting ketika masuk ruangan kita harus cek oh ruangannya bersih apa enggak kalau kita ruangannya kotor ya kita rapiin sendiri nah ketika kita selesai meeting pun kertas-kertas yang ada segala macam apa namanya peralatan yang sudah gak kepakai ya harus kita rapikan sendiri termasuk disitu disiapkan sapu sama pengki gitu untuk kita nyapu sendiri sampai segitunya sampai itu dilakukan sampai level manager ke atas gitu kalau meeting pun seperti itu nah ini kan budaya yang sangat baik yang bisa kita pelajari disana kemudian dari hal baru itu saya ditempatkan lagi ketika pembangunan ke Indonesia kemudian saya ditempatkan lagi ke Thailand saya belajar lagi sesuatu yang baru budaya di Thailand yang budaya yang di Thailand yang pertama kali saya bikin shock terkait sama disana itu yang namanya cowok jadi cewek gitu ya cewek jadi cowok itu udah biasa jadi apa ya saya sempat shock gitu saya lagi di public area sama istri saya makan gitu ya sama anak saya masih bayuk gitu masih kecil untungnya ada sepasang cowok gitu ya di depan saya itu lagi ngobrol-ngobrol saya pikir kan teman biasa tapi lama-lama saya lihat kok makin dekat gitu dekat-dekat ngobrol terus eh ciuman gitu waduh kaget saya gitu kan di di Thailand kondisinya seperti itu nah terus saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya staff saya di Thailand gitu saya tanya kenapa kok di sini budayanya seperti itu nah ternyata di sana bagaimana seseorang itu bisa apa ya membebaskan jiwanya gitu kalau 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 misalkan dia memang jiwanya itu cowok ya boleh gitu di 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 diungkapkan kalau jiwanya cewek ya silahkan walaupun dia cowok nah itu itu hal yang baru yang saya bisa yang saya bisa pelajari gitu di Thailand nah kemudian juga ternyata di Thailand itu cewek-ceweknya itu lebih handal lebih bisa di apa ya di lebih bisa diandalkan banding cowok jadi karyawan cewek itu lebih banyak daripada karyawan cowok di apa di Thailand nah rasa keinginan tahuan ini yang kalau tadi kan tentang budaya ya kemudian juga tentang skill saya juga belajar di di Thailand itu ternyata kenapa mereka bisa jadi negara yang bisa dibilang belum pernah dijajah gitu kemudian sebagai bisa dipercaya sebagai basic base produksinya orang Jepang ya untuk industri otomotif gitu di di Thailand ya karena disana kebudayanya adalah spirit kerjanya yang memang bisa dibilang lebih tinggi lebih bagus lebih apa ya lebih tekut gitu ya dari memang dari Indonesia saya akui gitu karena memang ketika di jam-jam apa namanya di jam-jam kerja mereka profesional sekali gak ada megang handphone gak ada megang apa namanya chatting chatting gitu ya orang-orangnya lebih disiplin nah hal ini yang saya banyak pelajari dan saya ambil dari ketika saya berada di Thailand kemudian juga hal-hal baru lain yang saya bisa dapatkan disana sehingga saya bisa ambil dan saya bawa ke Indonesia gitu dan saya share juga ke teman-teman saya disini supaya budaya kerjanya bisa naik kira-kira itu penjelasan atau sharing dari saya untuk slide ini boleh next slide oke untuk integrity integritas tentu saja untuk bagaimana kita bisa dipercaya kalau kita gak miliki integrity integrity itu kesatuan antara cara pikir kemudian cara berbicara atau menyampaikan dan hati kita nah kalau ada salah satunya yang gak klik ya pasti integrity-nya bisa dipertanyakan nah integritas yang kuat juga akan dimiliki kalau orang itu memiliki prinsip moral serta values yang juga kuat bagaimana mengolah integrity ini ya belajar dari hal-hal kecil ya teman-teman jadi bagaimana kita membiasakan diri untuk jujur hannes gitu to be hannes kalau kita salah ya kita harus cari gitu kita harus benar-benar paham kita salahnya dimana dan kita harus berani meminta maaf atas kesalahan kita karena kalau kita salah pasti akan ada yang dirugikan gitu nah kemudian gak berhenti sampai disitu selanjutnya ya kita harus bagaimana kita harus memperbaiki kesalahan kita dan mengimprove supaya next-nya gak terjadi kesalahan atau gak terulang lagi kira-kira jadi tadi coba saya simpulkan ya dari work ethics itu nilai-nilainya atau poin-poinnya pertama adalah bagaimana kita bisa disiplin kemudian accountable atau bisa diandalkan selalu strive for excellence lalu ada rasa ingin tahu yang besar dan yang terakhir adalah kita harus menjadi seseorang yang berintegritas nah berikutnya adalah coba saya masukkan video supaya teman-teman juga bisa gak bosan ya dengerin saya ngomong silahkan di puter videonya di puter videonya dan Tidak, jangan lupa. Tidak, jangan lupa. Tidak, jangan lupa. Pak! Tidak, jangan lupa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, dari video ini sebetulnya mau yang mau saya sampaikan sukses itu bukan sebuah destiny ya, jadi ketika kita berada di satu titik di kehidupan kita, di titik yang terendah itu, kita harus tetap stay positive gitu jadi jangan menyalahkan apa, keadaan atau kondisi kita gak bisa milih kita selalu berada di kondisi baik itu gak bisa nah, di kondisi apapun yang kita hadapi bahkan di titik tersulit gitu ya kita harus punya positif sesuatu yang positif sesuatu yang tadi good good etik gitu ya yang terus kita lakukan supaya next satu saat nanti ya kita bisa mencapai satu kesuksesan karena sukses itu sebuah journey sukses itu bukan satu tempat dimana kita di posisi tertinggi gitu karena gak ada posisi tertinggi untuk kita gitu bahkan even di gunung gunung pun ada yang lebih tinggi lagi nah bagaimana kita bisa mencapai satu kesuksesan itu sehingga kita bisa disampai membantu lebih banyak orang lain lebih bisa mendevelop orang lebih banyak lagi memberikan lapangan kerja untuk orang lebih banyak lagi gitu sehingga yang mau saya sampaikan sukses itu adalah sebuah perjalanan journey jadi naik dan turun gak selamanya naik dan gak selamanya juga ada di posisi turun segeralah kalau di posisi turun segeralah kita naik gitu gitu teman-teman jadi kayak tadi anak kecil itu ya memang dia kondisinya lagi sulit gitu ya cuman dia pengen ngobatin ibunya cuman caranya salah gitu nah terus diajarkan oleh tukang jual mie tadi padang jual mie tadi bagaimana bisa mengobati ibunya tapi tetap dengan cara yang benar sehingga dia mengingat terus gitu dan dia tetap positif sampai dia bisa menjadi seorang dokter gitu atau ahli beda gitu teman-teman itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau sharing mungkin closing komennya Kak Iros ya ya Pak luar biasa terima kasih oke luar biasa jadi kalau misalkan yang saya boleh simpulkan gitu ya ada beberapa hal penting disini bahwa dalam hidup itu untuk mendapatkan kesuksesan itu ada tiga tiga pilar yang saling keterkaitan ya Pak ya ada knowledge ada skill dan ada attitude gak bisa knowledge itu berdiri sendiri dan skills itu berdiri sendiri tapi ada penopangnya itu attitude dan attitude atau etika kerja atau etos kerja yang mungkin biasa kita dengar kalau tadi diramukan dengan baik oleh Pak Surya ada beberapa poin yaitu disiplin akuntabilitas strive for excellence ya lalu juga curiosity untuk mencari tahu nilai-nilai untuk mendapatkan kesuksesan dari orang lain dan juga integritas seperti itu jadi ini menurut saya ini suatu pemicu pertanyaan yang menarik yang bisa kita gali lebih dalam namun sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab perlu diinformasi selamat menikmati